selamat sore gue balik lagi salam just talk dengan 3 match 3 match Barca dan 2 match Champions League Barca menang 3-0 tapi di babak pertama itu gak banget Pianic itu bener-bener suruh balik ke Juve aja deh dia gak sanggup bermain di La Liga di level setinggi Barca dengan permainan begitu cepat sekali dua kali sentuh mikirnya itu masih lambat sangat telat dan sangat sembrono sehingga di awal babak kedua langsung diganti, yang lucu gue bilang di Twitter ini Pianic gak banget karena gak bisa ngikutin lambat padahal posisi dia itu kan sangat sentral, sangat penting untuk menyerang maupun bertahan banyak fans kardus yang bilang oh gak Pianic main lumayan Pianic dan terbukti di awal babak kedua langsung ditarik sama Kuman digantikan sama Dembele Dembele main di kiri Pedri geser ke belakang sama Frank Kedio yang akhirnya Busquets masuk dan pada saat Busquets masuk sejelek-jeleknya Busquets dia jelek karena dia gak punya speed dia fisiknya rendah dan gak bisa heading Defensa juga gak tahu tapi dia punya visi dia punya visi dan itu harus diakui bahwa berkat Busquets pun Barca bisa cetak 3 gol atau 2 gol setelah dia masuk kalau gak salah di bawah kedua karena tengah itu lebih terkontrol oke kalau melihat babak pertama itu bener-bener wah parah dari segala segi Trinkau terlalu keluar Minggeser gak bisa ke overlapping cuman sekali doang overlapping Trinkau dapet peluang besar selain itu dia gak kelihatan sama sekali 2 pemain itu dan akhirnya gue juga bilang di Twitter sedikit lagi Trinkau diganti dan bener diganti kalau kita lihat apa namanya permainan di bawah pertama dan kedua itu beda bumi dan langit babak gol pertama beritu akhirnya berfungsi Messi cetak gol gol kedua dari siapa Frank Kediong inilah hebatnya Frank Kediong dia gak punya skill tapi dia ngelewatin dengan timing dia tahu kapan dia harus lewat dan dia tahu arahnya kemana keputusan yang bener memberikan asis ke Messi 2-0 Bradway kembali lagi asis 3-0 ke Alba Bradway ini kualitasnya bener-bener pas-pasan gue rasa main di Granada pun juga cadangan cuman 1-1 kuman gak punya banyak pilihan kedua etos kerjanya luar biasa dia itu larinya semua gerusak gerusuk mainnya dan akhirnya berhasil memberikan 2 asis tapi kalau lawan Sevilla babak pertama kayak tadi mainnya udah selesai dalam arti harus berubah harus lebih berani bermain dengan true pass true pass yang jelas dan sirkulasi bola harus jauh lebih cepat tadi itu terlalu lelet but anyway sekarang yang penting 3 poin percaya diri meningkat dan program masih panjang 2 kali ketemu Sevilla di liga sama Copa Derai Osasuna dan juga PSG PSG lewat lah tapi kalau menang at least bisa meningkatkan percaya diri lawan Sevilla di Piala Raja masih ada peluang 2-0 kalah masih bisa sanggup disalib tapi harus meningkatkan permainan definitely gak kayak babak pertama but yaudah kita lihat aja kedua Champions League mulai dengan City Borussia Dortmund terkenal adalah klub yang alot alot dalam arti mereka bisa cetak gol kok sorry bukan Borussia Dortmund Borussia München Gladbach mereka itu bisa cetak gol lawan semua tim besar lawan Inter mereka cetak gol lawan Madrid mereka cetak gol cuman kalau lagi bertahan ya bapuk juga gue rasa Marco Rose belajar dari situ bahwa mereka gak boleh bertahan alhasil kelihatan dua tim yang mau menyerang mereka berusaha ngepress cuman Marco Rose ini mungkin gak pernah nonton City ya ngepressnya cuman tiga orang ya lewatlah keluarlah ngelewatin tiga orang itu terjadi banyak ruang untuk City menguasai pertandingan sebenarnya City dibilang main bagus gak juga gak terlalu banyak peluang yang mereka dapatkan tapi mereka bermain sangat solid sangat solid dalam arti mereka mengontrol pertandingan mereka menunggu padahal Kevin De Bruyne gak main ya mereka menunggu momen yang tepat kapan passing kapan dan dapat beberapa peluang golnya itu identik dari Cancelo ke tiang kedua Benardo Silva heading sekali sekali asis layak menang sangat layak walaupun di menit terakhir Rodri salah passing Wolf berhadapan dengan Ederson syutingnya ya ke arah Ederson juga tapi ya itulah yang membuat gelat bah ya kalau gue bilang sih out ya gue gak yakin mereka bisa cetak dua tiga gol di City dan City gak cetak gol lebih banyak di kandang sendiri jadi untuk gue sih this match gak terlalu banyak dalam arti kalau lu udah biasa nonton City lu udah tau City main seperti ini pergantian posisi luar biasa jarak antar pemain sangat dekat passing-passingnya fluid akurasi passingnya 90%an kalau gak salah sangat tinggi dan tinggal tunggu 1-2 peluang aja Sterling so-so mainnya Foden ya lumayan Gapsus itu harusnya cetak gol dia dapet bola giring bukannya dia passing karena Benaru Silva masuk kalau syuting langsung syuting eh malah giring ke tengah akhirnya ke blok inilah yang gue selalu bilang kenapa Gapsus ini sering dibangku cadangkan apalagi Agiro sekarang bener full fit sebelumnya kan sakit cedera ini itu dan lain-lainnya Gapsus susah lah dalam arti dia harus lebih berkembang sebagai pemain harus bermain untuk tim berkali-kali ambil salah keputusan gak bisa di Man City ini udah kayak robot udah kayak Munchen lah siapapun yang main mereka tau apa yang harus mereka lakukan ada 1-2 faktor yang error kayak Munchen tanpa Goretzka tanpa Müller itu udah berpengaruh banget Siti juga kalau ada 1-2-3 pemain error ya gak begitu berjalan tapi so far Cancelo ini luar biasa ya makanya gue masih bingung kenapa dilepas sama Juve main di tadi main di winger kiri back kiri wing back kiri kanan bisa kiri bisa praktis dua assist asisnya itu bukan kerumunan bukan crossing ke arah kerumunan dia bener-bener mengincer tiang kedua dimana disitu ada Silva itu gue rasa juga sebuah apa namanya set play yang sudah dilatih but anyways itu udah menang udah kalau gue bilang pasti lolosnya kecuali ada 4 kartu merah atau apa ke Madrid Madrid ini gila juga di menit 17 sudah dapet kartu merah atau lantau gue posting di twitter apakah layak kartu merah ini 80% bilang gak layak 20% itu fans kadusnya Madrid bilang sangat layak gue bilang sangat tidak layak kenapa karena kalau dia pemain terakhir dia itu harus ke arah gawang dan kalau lu lihat di replaynya si Mendy ini geser bola ke kiri dulu baru dilanggar itu bukan kartu merah kalau lu ngerti aturan ya itu bukan kartu merah itu kuning di samping itu di luar kotak penalti jadi untuk gue digantikan sama gasper ini coekin aja main 3-3-3 berkali-kali masih menyerang dengan 10 orang akhirnya sapata di menit 30 baru diganti jadi 12 menit mereka bermain dengan 3-3-3 bukan 3-4-3 sapata diganti oleh pashalic kalau gak salah baru kembali lagi dengan formasi biasa di depan tinggal Pesina sama si siapa itu namanya pemain Columbia itu lah gue gak ngerti Madrid ya gue selalu bilang Madrid ini bermain Murni menghandalkan skill individu dan gak ada Hassan gak ada Benzema gak ada Ramos itu sangat berpengaruh banget nget-nget beruntung masih diselamatkan oleh Mendy 2 kali diselamatkan kartu merah berkat Mendy terus dia cetak golnya keren by the way sangat layak gol cuman begitu banyak peluang finisius kartroknya minta ampun Kroos Modric semua coba syuting-syuting gak ada visi lawan 10 orang di belakang itu nah nanti malam gue siaran di sport 7 di segmen trupas gue jelaskan lebih detail lagi masalah strateginya Madrid yang harusnya bermain seperti apa agar bisa cetak gue lebih banyak oke itu aja dulu thanks for watching